Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 18. Pada suatu hari, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Ada seorang hakim, katanya, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli akan siapapun. Seorang janda di kota itu sering datang kepadanya untuk memohon agar ia dibela terhadap orang yang telah menjahati dia. Beberapa waktu lamanya, hakim itu tidak mempedulikan dia, tetapi akhirnya ia merasa kewalahan. Aku tidak takut kepada Allah ataupun kepada manusia, katanya dalam hatinya. Tetapi perempuan itu mengganggu aku. Aku akan berusaha agar ia memperoleh keadilan, karena ia menjengkelkan aku dengan kedatangannya yang berulang-ulang. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Kalau hakim yang sejahat itu dapat dipengaruhi dengan permohonan yang berulang-ulang, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang malam? Ya, ia akan menjawab mereka dengan segera. Tetapi persoalannya ialah, Apabila aku, Mesias, kembali, berapa banyak orang yang akan kudapati beriman? Kemudian ia menyampaikan cerita ini kepada mereka yang membanggakan perbuatan baik mereka dan merendahkan orang lain. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang satu orang farisi yang sombong dan merasa diri benar, yang seorang lagi pemungu cukai yang suka menipu. Orang farisi yang sombong itu berdoa begini, Terima kasih Tuhan, sebab saya bukan orang berdosa seperti orang lain, apalagi seperti pemungu cukai di sana itu. Sebab saya tidak pernah menipu dan tidak pernah berzinah. Saya berpuasa dua kali seminggu dan memberikan sepersepuluh dari segala sesuatu yang saya peroleh. Tetapi pemungu cukai yang jahat itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit waktu ia berdoa. Ia hanya memukul-mukul dadanya dengan sedih sambil berkata, Tuhan, kasihanilah hamba orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Bukan orang farisi itu, melainkan orang berdosa inilah yang kembali ke rumahnya dengan dosanya telah diampunkan. Sebab orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Karena kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang imannya setulus anak-anak itu. Dan orang yang tidak memiliki iman semacam itu tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Orang kaya yang ingin masuk surga Pada suatu hari, seorang pemimpin agama Yahudi bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan agar dapat masuk surga? Apa sebabnya engkau menyebut aku baik? Tanya Yesus kepadanya. Hanya Allah lah yang sungguh baik, tidak ada yang lain. Tetapi mengenai pertanyaanmu, engkau tahu bunyi ke sepuluh hukum. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. Orang itu menyahut, semua hukum itu sudah saya taati sejak kecil. Masih ada satu hal yang kurang, kata Yesus. Juallah semua milikmu, dan sedekahkan uangnya. Kepada orang miskin. Ini akan menjadi harta simpananmu di surga. Lalu ikutlah aku. Tetapi mendengar perkataan Yesus, orang itu pergi dengan sedih, karena ia sangat kaya. Yesus mengikuti dia dengan pandangannya, lalu berkata kepada murid-muridnya, Alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor untah melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Orang-orang yang mendengar ucapannya itu berkata, Jikalau demikian sukarnya, bagaimana orang bisa diselamatkan? Yesus menjawab, Allah dapat melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Lalu Petrus berkata, Kami telah meninggalkan rumah serta keluarga kami dan mengikut guru. Benar, sahut Yesus. Dan setiap orang yang sudah berbuat seperti kalian, yaitu meninggalkan rumah, orang tua, saudara, istri, atau anak, demi kerajaan Allah, sekarang juga akan dibalas berlipat ganda, dan kelak akan menerima hidup yang kekal. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus mengumpulkan kedua belas muridnya dan berkata kepada mereka, Seperti kalian ketahui, kita sedang menuju ke Yerusalem. Sesudah kita tiba di sana nanti, semua nubuat para nabi dahulu kala mengenai aku, akan digenapi. Aku akan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi untuk dihinakan dan diperlakukan semena-mena serta diludahi dan dicambuk lalu dibunuh. Pada hari ketiga, aku akan bangkit kembali. Tetapi murid-muridnya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya, dan perkataannya itu seolah-olah teka-teki bagi mereka. Ketika mereka mendekati Yericho, ada orang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Ketika ia mendengar suara orang banyak yang lewat, ia menanyakan apa yang sedang terjadi. Ia diberitahu bahwa Yesus, orang Nazaret, akan lewat. Maka orang buta itu berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Orang banyak yang berjalan di hadapan Yesus menyuruh orang itu diam. Tetapi ia bahkan berseru lebih nyaring lagi. Anak Daud, kasihanilah saya. Ketika Yesus tiba di tempat itu, ia berhenti. Bawalah orang buta itu ke sini, katanya. Lalu Yesus bertanya kepada orang itu, Apakah yang kau ingini? Tuhan, katanya, saya ingin dapat melihat. Yesus berkata, Baik, melihatlah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan pada saat itu juga, orang itu dapat melihat. Lalu mengikuti Yesus sambil memuji-muji Tuhan. Dan semua yang menyaksikan peristiwa itu juga memuji Tuhan. Terima kasih telah menonton.